Intro Senin pagi, ribuan warga memadati jalan masuk area pemakaman Kembang Kuning, Desa Polobogo, Kecamatan Ketasan, Kabupaten Semarang. Sambil membuat tenong atau tempat jajanan pasar, warga menggelar doa bersama untuk para kerabat yang telah mendahului. Intro Usai doa bersama, warga menikmati aneka panganan tradisional yang tersaji di atas tenong. Kebersamaan ini semakin terasa saat acara puncak nyadran yang ditandai dengan dibagikannya ratusan tumbang kepada warga untuk menikmati bersama. Dia ikut meramekan nyadran ke atas buko, memberi hati hari ikon ke atas buko. Ya, senang, kacauannya, tempatnya rame, masyarakatnya cuma datang ke tempat ini. Tradisi nyadran ini merupakan tradisi turun-temurun yang dikelar setiap bulan rajab. Selain melestarikan budaya dari para pendahulu, tradisi nyadran ini juga merupakan wujud kebersamaan warga, baik dari Desa Polobogo maupun dari luar daerah, yang menjadi ungkapan rasa syukur warga. Ini merupakan sebagai bentuk sotak kosteria, sehingga dengan harapan menurut ajaran Islam bahwa dengan kita memberikan sotak kepada orang lain, tentu saja kita akan diberikan imbalan rezeki yang lebih paroka dan lebih manfaat untuk kedepannya. Melihat tingginya animo untuk terus melestarikan budaya nyadran, warga berharap adanya campur tangan pemerintah, khususnya dalam pembangunan fasilitas menuju makam. Sehingga tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun ini dapat terus dilaksanakan dan memiliki potensi untuk mengembangkan wisata di tempat tersebut. Yudai Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!